Persikabu harus menghadapi tantangan beratnya dalam upaya bangkit dari tren negatif setelah melalui 5 laga tanpa kemenangan yang membuat mereka terpuruk di zona degradasi. Persiapan sudah kami persiapkan secara matang untuk laga melawan Persib Bandung. Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, aljar asisten pelatih Asep Ardiansah. Untuk itu Asep mengaku pihaknya memasang target realistis, ia berharap pemain tampil maksimal untuk bisa membawa pulang poin ke Bogor. Namun demikian kekuatan Laskar Pajajaran harus sedikit tergerus karena ada 2 pemain andalan yang tak bisa bermain melawan Maung Bandung. Penyerang Dimas Derajat absen karena cedera, sementara Andi Setia mendapatkan panggilan tim nasi Indonesia Jelang Asean Games. Persib tim yang besar dan kami main di kandang Persib Bandung secara kualitas individu maupun tim sangat luar biasa. Namun harapannya kami bisa tampil maksimal agar bisa mencuri poin di laga ini tambah Asep. Al-Sanada juga disampaikan penyerang Yandy Sofian yang menyebut materi pemain Persib sangat bagus namun ia tak gentar dan bertekad untuk membawa pulang poin dari markas Pangeran Biru. Kami sudah fokus menghadapi Persib yang kita tahu materi pemain dan kedalaman tim yang luar biasa bagus. Tapi kami fokus ke tim kami sendiri karena dalam beberapa pertandingan terakhir belum memperoleh 3 poin semoga kami bisa mencuri poin pungkasnya. Terima kasih telah menonton!